Baik, yang mulia, terima kasih, termohon karena ini fakta dan kami juga ada dalam peristiwa itu, penting kami klarifikasi satu hal. Tidak usah nanti Bapak punya instrumen untuk mengkantar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, proses persidangan, DKPP memanggil bawah selu. DKPP memanggil juga Dirjen Peraturan Perundang-Undangan. Pada saat persidangan, jelas bawah selu menyampaikan, dalam proses verifikasi, bawah selu tidak dapat melakukan pengawasan. Kenapa? Karena si tim silonnya tidak dapat diakses. Begitu juga, waktu Dirjen DKPP dihadirkan, fakta persidangan bisa dibuka dalam putusan, tanggal 5 tadi, disampaikan oleh Dirjen, Pernah KPU mengirimkan surat untuk perubahan peraturan KPU, 7 hari setelah tanggal 16 Oktober. Saya ulang, 7 hari. Lalu oleh Dirjen PP, dikembalikan yang mulia. Eh, tidak bisa begini KPU, masa langsung minta draftnya diubah dan disahkan, harus konsultasi dulu kepada DPR. Maka dikembalikan nih sama Pak Asim, eh tolong dulu, ya, prosesnya konsultasi. Proses itu baru dijalankan setelah 7 hari, barulah ketemu tanggal 3 November, sorry, tanggal 3, ya, itu diterbitkan peraturan KPU nomor 23. Majelis, mohon di, ini, klarifikasi, peraturan mana yang diminta untuk diubah itu, Majelis? Tadi ada disebutkan oleh saksi, peraturannya dimintaan KPU untuk diubah. Tahu tidak, peraturan mana yang minta diubah. Jadi yang mulia, pada waktu KPU ini menerima berkas, Bawaslu menyatakan dalam persidangan, mereka menggunakan pedoman pengawasannya dengan menggunakan peraturan nomor 19. Itu yang dia gunakan. Begitu juga KPU. Jadi pada waktu itu, berdasarkan peraturan nomor 19 tahun 2023, syarat capres dan syarat cawapres itu harus paling rendah 40 tahun, belum diganti. Ya, itu tidak ditanyakan tadi. Ya, itu tadi yang ditanyakan. Makanya KPU ya bilang bahwa, tolong ini saya mau ubah yang mulia. Kepada Rijen PP. Oleh Rijen PP dikembaliin. Tidak bisa, harus konsultasi. Ke DPR dulu. DPR dulu. Iya, gitu. Oke, yang pertanyaan Pak, yang ini satu lagi. Yang kedua, ini terkait dengan asas ya. Kalau dalam putusan kita baca, yang dilanggar oleh KPU ini tentu saja asas profesional dan asas menjamin ketidakpastian Pak Bambang. Jadi KPU ini waktu bekerja tidak menjamin kepastian hukum, itu maksud asasnya. Silakan kuasa pemohon mengecek peraturan. Ya, yang dari Pak Bambang, yang ada tidak pembahasan etik itu. Ya, KPU, apakah yang menyatakan tidak sah? Ya, di KPP. Seperti saya sampaikan, di dalam putusannya hanya dikabulkan sebagian. Jadi di KPP tegas menyatakan bahwa Pak Asy Masari dan anggotanya semua itu telah melanggar tiga pasal. Karena melanggar tiga pasal itu diberi teguran keras terakhir. Di luar itu tidak ada putusan DKPP. Makanya diajukan ke PT UN atau di sini mungkin. Yang ketiga, fakta apakah KPU membatalkan, ya. Di dalam putusan DKPP tidak ada amar putusan yang lain-lain. Hanya itu. Ya sudah, itu terus tinggal ulang-ulang. Cukup. Cukup. Baik. Yang mulia. Majelis. Terima kasih. Terima kasih. Karena ini fakta dan kami juga ada dalam peristiwa itu, penting kami klarifikasi satu hal. Tidak usah nanti Bapak punya instrumen untuk mengkantar itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Petra. Lebih kurang, saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan, saya juga mohon maaf. Kalau ada kebenaran, semua datang dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.